Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menurunkan koltase pada tergangan DC Banyak cara dari kita untuk bisa menurunkan tergangan dari tergangan DC Yaitu yang pertama dengan menggunakan fungsi dari resistor yaitu sistem pembagi tegangan Yang kedua kita bisa menggunakan linear regulator penurun tegangan Dan yang ketiga kita bisa menggunakan penurun tegangan dengan metode book converter SMPS Cara yang paling mudah dan cara menurut saya adalah cara yang paling efektif Walaupun ini agak mahal tapi cara yang paling efektif Karena dapat menurunkan tegangan dengan ring yang besar 30V kita bisa turunkan ke 26V Bisa kita turunkan ke 20, 19, 12, 5, 6, 3, 3, 1,8V sampai 10,3V Dengan ring tegangan yang lebar Yaitu menggunakan sebuah converter tegangan LM2596 Ini harganya 12.000 rupiah Dan cara Yang kedua Yang kedua itu menggunakan Regulator linier Seperti LM2596 Atau LMA 7809 7808 7808 7805 Atau 7905 7905 7905 Banyak cara Tapi cara yang paling efektif adalah menggunakan power supply Menggunakan Book converter DC to DC converter LM2596 Ini bisa didapatkan di toko online LM2596 Ini bisa didapatkan di toko online Coba kita praktekkan Disini Saya menggunakan catu daya Sebesar 8V Ini bebas Kita bisa menggunakan 30V 26V Ini bebas saja Kita Kita check Disini Ground Ground Kita hubungkan ke Pin Outmin Outmin Dan Plus Kita hubungkan ke Ground Kita hubungkan ke Inmin Inmin Bukan Outmin Inmin Dan Plus Kita hubungkan ke Inplus Disini Kita Projekkan Disini Ya Kita dilihat Ya Ini Oke Kita cek Voltase Input Pada Pegangan Ya Bisa dilihat Ini Voltase Input Sebesar 6,6 5,6 5,6 Volt Coba kita Tindak saja Ya Dari sebelah sini Saja Kita gunakan Wawful supply 15 Oke Cepet selamat menikmati oke di sini kita dilihat ya coba kita cek voltasenya di sini lihat ya untuk inputnya kita cek di sini tegangannya sebesar 8,1 volt 8,1 volt lalu kita cek tegangan outputnya kita cek tegangan outputnya di sini 7,5 volt bagaimana cara menurunkannya dari tegangan 8 volt menuju tegangan yang kita kehendaki yaitu dengan cara kita memutar trim port yang ada di sini ya ini ada trim port ada potensio ya potensio yang ada di sini kita putar untuk menurunkan kita setel ke arah kiri ini coba kita cek kembali bisa dilihat ya 7,4 volt coba kita putar ya bisa dilihat 5,4 volt ya 5,4 volt coba kita turunkan di sini ya ini variable ya kita bisa menurunkan ketegangan tegangan berapa saja di sini ya kalau kita mau menaikkan kita tinggal putar trim port ke arah kanan tegangan input ini bebas kita bisa menggunakan dari aki kita bisa menggunakan dari adapter 24 volt ataupun menggunakan charger laptop ya dan kita putar trim port sesuai dengan voltase yang kita inginkan saya kira seperti itu ini jika kita menggunakan IC LM2596 bagaimana kalau kita menggunakan regulator linier seperti 7805 dan 7809 ya kita simak sebentar lagi kita cari IC regulator ya ini LM7805 pin input ini terhubung ini LM7805 ya ini menurunkan tegangan dari maksimal 24 volt menuju 5 volt fit ini tidak bisa dirubah-rubah tegangan outputnya mesti 5 volt input kita hubungkan ke input di sini ya oke di sini ya dan ground kita hubungkan ke ground di sini ya di sini ya coba kita cek tegangan oke pada tegangan input sebesar 8,2 volt berapa tegangan outputnya sebesar 4,9 volt ya berapa pun tegangan input yang kita masukkan di sini contoh kita ingin memasukkan tegangan 24 atau 18 volt tegangan keluar ini mesti 5 volt ya karena ini 7805 kecuali ini 7809 ini akan mengeluarkan output sebesar 9 volt seperti itu dan kelemahan dari kita menggunakan ini harganya murah ya hanya 1500 rupiah tapi ini punya kelemahan yaitu memakan arus yang besar pada pada konsumsi listrik ya dan ini tidak efektif sama sekali ya jadi kalau kita ingin memodif sebuah rangkaian untuk sistem charging pada sepeda motor ya charging kita ingin charging HP dari sepeda motor kita bisa menggunakan ini kita masukkan yang dari aki kita masukkan ke in-min dan in plus lalu kita putar terimport sebesar 5,1 volt dan out plus dan dan out-min kita hubungkan ke USB atau ke kabel untuk nge-charge ke handphone kira-kira seperti itu eh demikianlah cara kita menurunkan tegangan dari tegangan berapa saja menuju tegangan yang kita kehendaki ya eh terima kasih telah menonton jika ada yang kurang jelas mohon berkomentar di bawah eh akan kami balas ya secepatnya kalau kalau memang senggang gitu ya terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati